Update hari ke-10, update hari ke-10 itu ciri-cirinya, bulu-bulunya sudah, bulu-bulu jarumnya sudah mulai tampak besar. Sehingga ketika para pemula menemukan anakan burung palau yang seperti ini, berarti ini tanda-tanda hari yang ke-10 dari menetas ya. Jadi untuk matanya sudah membuka sempurna, ketika ada gerakan atau getaran atau melihat tangan ke kanan dan ke kiri, itu biasanya sudah mulai respon. Sangat respon untuk hari ke-10, anakan burung palau sudah respon gerakan. Nah, ini ke kiri, ke kanan, ke kiri, sudah melihat arah makan ya. Nah, ini ke kiri, ini ke kanan, jadi sudah melihat gerakan. Kita agak tinggikan dulu. Ini ke, ayo. Nah, ini ke kiri, ke kanan. Jadi sudah melihat arah, arah makanan sudah bisa melihat dengan sempurna. Ini tanda-tandanya anakan burung palau hari ke-10. Matanya sudah bisa melihat sempurna, kemudian sehingga bisa melihat arah makanan dari kanan atau ke kiri, atau dari atasnya. Sama dengan yang satunya, sama. Yang satunya sama. Heran kalau anakan burung palau itu kalau stres, mau dikasih makan juga kadang-kadang agak susah juga. Ini stres. Karena saya keluarkan dari sangkar. Nah, ini ke, nah, ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke kiri. Kalau di, nah, ini, kalau di kamera, dia menolehnya ke, apa, ke kanan atau ke kiri. Ini kanan sepertinya terbalik ya. Nah, naik, 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 naik. Sekarang itu ada, Bismillahirrahmanirrahim, ada jangkrik. Jangkriknya itu tidak jangkrik yang model yang besar ya. Seperti ini. Jadi jangkrik, apa, kalau di dusun itu jangkrik yang kecil itu, tidak jangkrik yang besar. Jadi jenisnya itu jangkrik yang kecil-kecil seperti ini. Ini sudah bisa masuk ini. Perlu diketahui, dari umur satu, dari umur empat hari, sampai umur sepuluh hari, jadi plus enam hari, kami mengambil anakan burung palong ini, seratus persen saya kasih jangkrik ya. Sesuai dengan tingkatan umur, kemudian kita kasihkan besar-kecilnya juga. Kalau masih empat selama lima hari, itu jangkrik saya bagi menjadi empat. Tapi setelah umur sepuluh hari ini, full jangkrik utuh. Nah, kayak gitu tuh. Full jangkrik utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bulu-bulu sudah seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Sudah ganteng. Ini, sudah ganteng. Nah, bulu-bulu jarumnya sudah mulai bagus dan sempurna. Ini hari ke-10. Nah, kemudian bulu-bulu yang biasanya meher itu warna coklat sudah kelihatan. Kemudian, bulu-bulu kepalanya itu sudah mulai menutup dari bulu-bulu kapas atau bulu-bulu kapasnya sudah mulai rontok. Kemudian, matanya sudah terbuka sempurna. Kemudian, bisa melihat pakan ke arah kanan dan ke arah kiri. Inilah anakan burung palo update hari yang ke-10. Masih sehat-sehat dua ekor terlindung dari bahaya tikus, terlindung dari bahaya kucing, terlindung juga dari bahaya kelelawar malam. ini anakan burung palo. Update hari yang ke-10 tetap masih menggunakan apa namanya? Ini alas alas pasir alas alas pasir sebetulnya seperti ini masih biasa kita menggunakan alas pasir untuk menjaga kebersihan kotoran anakan burung palo. Ini update hari yang ke-10. Oke, terima terima kasih. Terima